Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah, mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu. Mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah. Hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita. Karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita. Karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah, membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal soleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal soleh yang kita lakukan adalah, kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk, sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserah. Bisa jadi itu adalah tandanya, ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari, dan hanya dunia yang dipikirkannya. Sehingga, seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya. Maka Allah akan menanamkan empat macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktifitas dengan berkah Al-Quran.